Bismillah, Assalamualaikum guys, back to the channel Pemain Noblast 10 jam lagi di Bursa Transfer Keeser Lauten, tidak hanya main di Mudes Liga Tapi akan main di Liga Eropa Teman-teman, di grup C Jadi kita lihat sekilas di grup C kita akan main Dan kita coba di waktu 10 jam ini Untuk apakah masih punya peluang untuk belanja pemain ya Meskipun kita sudah belanja pemain 93,8 juta Angka yang cukup besar untuk klub seperti Keeser Lauten Yang baru promosi ke Bundesliga Divisi Utama Kita melepas beberapa pemain dan menghasilkan 36,1 juta Ada satu pemain yang ditawar dan ini memang yang ingin saya upgrade Yaitu Goalkeeper Tawaran dari Sal ke seharga 8,5 juta Kita masih punya dana transfer 28 juta Jadi saya mau coba jual Dulmaximenko yang bisa sampai 9,9 juta Semoga menyentuh angka 9 jutaan teman-teman Agar kita punya dana bagus untuk belanja 8,5 jutaan teman-teman Rasanya sih bisa naik sampai 9 jutaan ya Kita lihat 8,5 Propose transfer fee Saya mau tawar Jangan 9,9 9,5 aja 9,5 Deal langsung Oke gak apa-apa Masih Semoga dapet 8 juta estimasinya Karena akan dipotong Gaklah semuanya masuk teman-teman Maximinco 76 ratingnya Dan kalau kita lihat disini Di squad kita teman-teman Memang Goalkeeper itu masih rendah di bawah 80 Padahal yang lain 80, 86, 85, 82, 86 Jadi memang harus diupdate Goalkeeper kita Karena main di kompetisi Eropa Targetnya siapa Kita pastikan dulu kejual Baru kita lihat targetnya Karena itu akan menentukan Siapa pemain yang akan kita beli Lagi-lagi duit Faktor duit teman-teman Hasil atau tidak Diego Jota masih tertinggi Maximinco sold Kalau lu transfer over Seviano Kalau lu sih harganya naik terus nih Jadi saya reject dulu Saya masih belum mau menjual Pierre Calulu teman-teman Sold Kita lihat dana transfer kita 35,8 juta Kita ke transfer hub Kita lihat kandidat pemain yang ada Teman-teman 83 Maximiano Di luar jangkauan Kepa Masih masuk dalam jangkauan kita Kita lihat dulu kandidat pemainnya Siapa yang kira-kira bisa Atau sanggup kita beli Emil Laudir Muldadi Juga masih dalam jangkauan kita Teman-teman Livakovic Dominic Lefec 36,4 No Di atas Lalu Unai Simon 53 Parah Puncakir 40,4 Berarti tinggal 2 pemain sih kandidatnya Antara kita mendatangkan Kepa Atau Emil Audero Mulyadi Harganya mahalan Kepa 28 Ya 17 Selisih 10 jutaan loh Dari permintaan awal Tapi ratingnya 8,279 Selisih 3 Kita lihat sekarang Kemampuan 2 pemain ini 128,126 ya Goalkeeper nya Diving, handling Goal kicking Reflect 81 Positioning nya 76 Lalu dia punya trade Long throw Sama safe with feet Bagaimana dengan Audero Mulyadi Kalau kita lihat disini Reflect nya bagus Dia pak Positioning nya juga Bagusan dia pak 81 Berbanding 83 Lalu tadi dia 76 77 Ya Goal kicking nya Memang kalah sih Tapi Apalah goal kicking Kita butuh Reflect pak Disini Dan butuh Positioning Jadi Harganya juga Lebih murah 14 17 Juta Diminta Kita negosiasi Semoga Semoga nambah lagi Pemain berdarah Indonesia Kita sudah punya Witan Sulaiman Pemain Indonesia Lalu berdarah Indonesia Kita punya Sandy Walls Kalau dapat Si Audero Mulyadi Berarti kita dapat lagi Pemain berdarah Indonesia Yang main di Keser Lautan 14 Over transfer fee Dia minta 17 Saya tawar dari 15 dulu deh Subfit over Sign out You're a cult We agree on that So Dia minta Pablo Gavi Lupa Yang Kita dapat gratisan sih Tapi saya gak Mau ngelepas Pablo Gavi Teman-teman Remove exchange player Saya coba Tawar gini deh 16,7 Lalu Saya akan coba Sell on close Sorry Saya akan tawar saja Gini 16,7 Lalu Saya akan tambahkan Sell on close 10% Kita lihat Sub itu Tadi dia 17 ya Muntanya minimal 16,7 10% Deal Upgrade goalkeeper Dengan Emil Audero Mulyadi Tinggal Tandangan kontrak dulu ya Kita lihat Apakah akan Semulus negosiasi Dia hanya minta Importan saja Padahal akan jadi Goalkeeper utama kita Teman-teman Kontrak lah Saya mau tambahin setahun Tidak ada Release close Accept saja Lalu Gaji berapa 18 Ini minta berapa Saya tambahin deh Saya tambahin Disini 27.000 Baiknya Subsidifikan Lalu Bonusnya Saya kasih 500.000 Kalau gak Berhasil Kita terpaksa Negosiasi Kepa ini Signing bonus Bedanya apa tadi ya Cuman 500 Accept deh Welcome Audero Mulyadi To the club Rodigo Muniz Yang ditawar Kenapa bukan Alfredo Morelos Muniz juga Gak terlalu banyak Kepake CD saya Sebenernya Rodigo Muniz 10.000.000 22 tahun Coba Kita negosiasi ya Kebanyakan sih depan emang Kalau dia bisa mau 10.000.000 Why not 10.500.000 Antara ya dan tidak Tapi kalau tawarannya Bagus Ya sudah Ambil 10.500.000 8.2 Apa Counter Propose New transfer fee 9.5 Summit Coba kita lihat Hmm Nope Nih Final offer Accept Astagfirullah Accept lagi Oh ya Sudahlah Sudah terlanjur Ke Accept Teman-teman Gimana lagi Pak Lihat Reject Ke Accept Tidak Apalah Kita berikan kesempatan Berarti ke Mokoko ya Untuk Lebih sering Bermain Teman-teman Muniz Empat Muniz Sol Relax Moriba Wow 59.2 Juta Relax Moriba 91 juta Ini pemain Bisa ditawar Milan lagi yang nawar Pak Lepas atau enggak ya Kenapa Tidak kita coba Tuker tambah Dengan Sandro Tonali Pak Coba ya Saya mau tuker tambah Kalau bersedia Oke Saya dapat Tonali Dia dapat Relax Moriba Oke 10,2 Exchange Tonali Submit Part of deal Dia enggak mau Sama Tonali Pak Oke Nampaknya kita Akan Sudah Belanja Pemain Di bursa Transfer Ini Teman-teman Dengan Menghabiskan Dana 110 juta Kita lihat Tim yang lain Leverkusen 107 juta Kita lihat Bagaimana Dengan Oh RB Leipzig Sadis 250 Tapi dia jual 286 Inilah Luar biasa Resplik Jual mahal Datangin mahal Lalu Stovenheim 81 Tanpa Menjual Bagaimana Dengan Bayar Munson Ini juga 139,7 Juta Belanginya Pada gini Banget Bayar Borussia Dortmund 120,7 Juta Belanja Dan menjual 94,8 Mereka Melepas Donnell Malen Bayar Munson Ini agak Paket Hemat Teman-teman Untuk Ukuran Sekelas Munson 83,9 Juta Mendatangkan Jovic Dan Juma Dan Smith Serta Melepas Dianzo Dan Musiala Dua Pemain Tapi Dilepas Harganya 117 Juta Kita Lihat Top Deal Termahal Ada Diago Jota Ke Madrid 138 Paketa Ke Spurs 121 Depay Ke Liverpool 113 Jamal Musiala Terata Pindah Ke Inter 106 Juta Valencia Menjual Soler Cars 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 99 Wits Dijual 93,2 Vlahovic Dari Leipzig Pindah-pindah Mulu Juve Leipzig City 92,3 Jelantan David Wasbrook 86,9 Juta Rodrigo Dari Madrid Galicester 86 Richarlison Pindah KMU 81,6 Denis Zakaria Dari Milan Ke Atletico Madrid Ya jelas Kemen kita Masih jauh Pak listnya Kita dibawa lagi 60-an 60-an Nah ini dia Agak kebawah memang Pemain termahal kita Yaitu Sergei Milen Papik Safik Yang kita Datangkan Seharga 65,1 Juta Yacht Player Uncattle Kita coba Lihat dulu ya Apakah ada yang kita Promosikan disini Rating paling tinggi deh 69 Esposito Pemain Itali Yang bisa main Di sep kanan Dan kiri Gak ada salahnya Kayaknya Kita lihat dulu Disini Pace 76 Akselerasi 76 Sprint Staminanya Oke Intercept Vision Ball control Dribbling Wah ini pemain Kenapa Enggak kita Naikin Aja ya Kita promosikan Dulu Paulo Esposito Paulo Esposito Debut Emil Audorio Mulyadi Dengan hujan rintik-rintik Menghadapi Fur Di Fritz Walter Stadion Markas dari Kaiser Douton Douton Semoga Semoga bisa Clean seat Dan semoga bisa Tiga poin Teman-teman Pertandingan masih panjang Di Bundesliga Kita masih di Papan atas Tapi butuh Konsistensi Semoga Tim baru ini Dengan beberapa Upgrade pemain Bisa membuat kita Tampil lebih baik lagi Di Bundesliga Dan juga Pastinya Kita coba Tampil Sebagus Mungkin Di Liga Eropa Karena Kemarin Waktu divisi Dua Teman-teman Kita itu Menjadi Juara DFB Pokal Jadi kita juga Berhak Main Di Liga Eropa Zabarni Kalau Lu Akan Coba Menghalo Bola-bola Sebelum Ke Emil Audor Mulyadi Di Depan Ada Raspadori Holzek Dan Mokoko Teman-teman Kita coba Biasakan Mokoko Main Atau Pemain yang Lain Mendampingi Holzek Teman-teman Jadi Kalau Kita Memang Berhasil Menjual Morelos Kita Tidak Kesulitan Untuk Punya Pemain Pendamping Yang Oke Pendampingnya Dari Holzek Dan Holzek Tawarannya Datang Terus Dan Harganya Naik Terus Teman-teman Setiak Musim Harga Yang Kita Beli 20 Jutaan Sekarang Sudah Setembus 100 Jutaan Kalau Harganya Naik Terus Tembus 200 Juta Ya Saya Mungkin Berpikir Ulang Bisa Jadi Self Pass Karena Kalau 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 Dapat 200 Juta Itu Akan Jadi Model Yang Sangat Bagus Untuk Kita Upgrade Lagi Pemain Depan Kita Bisa Beli Pemain Bintang Dengan Modal 200 Juta Teman-teman Tapi Itu Berandai Anda Kalau Memang Ada Yang Nawar Sampai 200 Juta Ketuk 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 Adal Counter Lewi Berarti Kita Punya Tiga Pemain Berdarah Indonesia Emil Aurel Mudadi Terus Sandi Wals Dan Juga Ada Wutan Sulaiman Wutan Sedang Di Istirahkan Dulu Sandi Wals Ada Di Bangku Cadangan Saya Juga Masukin Satu Pemain Primavera Yang Baru Komosi Ke Bangku Cadangan Emil Audemundadi Player Debut Raspadori Raspadori Sergei Milenkovic Savik Nah Ini Sekali Empannya Lewi Overlap Sisi Sayap Nielsen Dua Dua Penyerang Mereka Pergerakannya Fluid Saya Perhatikan Terutama Temannya Nielsen Itu Fluid Banget Pergerakannya Cari ruang Yusof Omokoko Mana Pak Umpan Doang Depan Moriba Terlalu Jauh Dari Marco Salonso Dapet Gavi Dapet Marco Salonso Gratis Ini Keuntungan Buat kita Secara Finansial Dapet Main Bagus Dan Gratis Pula Leveling Vigros Vigros Ada Libra Minto Pierre Kalulu Marco Salonso Raspadori Lolos Sergei Kesalahan Pemain belakang Lawan Langsung Disuit Oleh Sergei Milinkovic Savic Sergei Kayaknya Jadi gelandang Tengah Daripada Gelandang Bertahan Sergei Kita Lihat Ini Salonso Main Belakang Dimanfaatkan Dengan Bodi Yang Bagus Kali Bodi Tinggi Besar Sergei Milinkovic Savic 1-0 Kita Unggul Di Menit 26 Budi Yaks Alvar Nielsen Satu Gol Dari Empat Pertandingan Penyerang Dari Furch Sergei Raspadori Exploritas Yuk Sayap Livraminto Come on Hozek Bam 2-2 Bantai 2-2 Goli Kesalahan Dari Dua Bermain Lawan Lagi-lagi Bertahan Mereka Ketika Di Counter Itu Ruang Terbuka Kita Lihat Lihat Dua Kesalah Mirip Nah Kosong Pak Kolzek Dibiarkan Begitu Bebas Berhadapan Satu Lawan Satu Dengan Ruang Tembak Yang Begitu Lebar Tinggal Pilih Mau Kanan Mau Kiri Asta Kembali Asta Seguin Sampai Yang Tunggul Sepak Bola Gerasa Gerusu Kalau Bisa Menang Kenapa Tidak Teman Tugros Pas Dry Come on Marco Salonso Lux Moriba Spell Benasar Sergei Sayap Saya Pak Jauh Lagi Dapet Tidak Masih Marco Salonso Crossing Masih ada peluang Masih ada peluang Kita Arahkan ke Sergei Milkovich Santai Pak Eh menang 2-0 Santai Sergei Sergei Bismillah Ikov Babak Kedua Adam Holzek Kumpan Sejarah Spadori Kalau Gol Satu lagi Kita Kita langsung Ganti Tiga Pemain Seratkan Saja Holzek Jatuh Bukan Pelanggaran Padahal Kalau Pelanggaran Enak Titiknya Teman Teman Dewasir Tidak Mengangkat Bedera Sama Sekali Tadi Astah Saya Mau Coba Mainkan Pemain Promosi Kita Sergei Lewin Tahan Tahan Aduh Mengharapkan Gol Malah Kita Kebobolan Kali Ini Gol Beneran Teman Teman Salah Kita Tuh Lihat 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 Kan Kosong Gak Salahkan Kang Emil Mulyadi Si Kali Ini Memang Kosong Itu Kang Emil Tidak Bisa Tangkap Bola Disitu Wajar Kosong Ras Padori Astag Tidak Dardai Kembali Yuk Serang Astag Memainnya beda pak Di obat kedua Mereka berani lebih Agresif main Buang Marco Salonso Pencetak Gol Kedua Sergei Tarik Dulu Raspadori Juga Ditarik Cukomenka Masuk Pemain Primavera Yang baru promosi Juga Masuk Tengah Pablo Gavi Juga Masuk Di tengah Dan Sentuhan Pertahun Bukan Dia Kirain Ini Baribas Tengah Menang Main Primavera Kita Sayap Yuk Nah Ini Dia Main Primavera Esposito Cukomenka Main yang baru Masuk Juga Cukomenka Pablo Gavi Pablo Gavi Livram Minto Kebilangan Bola Dua menit Waktu normal Tigot Amankan Zabarni Aldurum Lulyadi Buang Dan Ayo Alhamdulillah Dua Satu Tipis Tidak Mudah Ternyata Dibawa kedua Teman-teman Kebilangan Belang C3 Poin Meskipun Gagal Clean Seat Di Partai Debut Emil Aldurum Lulyadi Di Liga Eropa Kita Tergabung Di Grup C Menghadapi Slavia Praha Rapid Vein Dan Helsinki Feeling Sesi Cukup Bagus Kita Bisa Lelos Ke Berikutnya Melihat Tim-tim Ini Mungkin Kita Perubah Dengan Slavia Praha Teman-teman Kita Lihat Dulu Ke Bundesliga Posisi Kita Ada Di Peringkat 3 Tapi Ini Hanya Terkait Selisih Gol Poin Yang Sama Dengan Last week Bayern Munson Last week Musim ini Luar biasa Di season 3 Belanja Besar-besaran Kita Lihat Apakah Persaingan Akan Top Seperti Ini Atau Nanti Mungkin Akan Terjadi Pergeseran Masih Banyak Waktu Kita Tunggu Saja Nanti Di Episode Pendatang Dari Route Glory Kaiser Lautan Sekali Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang sudah Antara Video Kali Insya Allah Kita Ketemu Lagi Dengan Video Lainnya Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai